Halo guys, kembali lagi ke channel Mas Jim Review Dimana channel yang khusus ngebahas review-review barang yang ada di rumah Jadi disini gue bakal nge-review Tojima ataupun Tajima Ini adalah plastik cutter teman-teman Jadi kayak gimana sih plastik cutter itu? Nah ini pake bahasa Cina Tapi fungsinya adalah ini seperti cutter Tapi untuk plastik-plastik keras ya teman-teman Jadi biasanya untuk kayak misalnya gini teman-teman Ya fiber ataupun apa ataupun yang kayak gini ya teman-teman Tuh plastik-plastik kayak gini Yang dia tebal banget Nah nanti kita gak bakal coba kayak gini Kita coba langsung ke tempatnya aja ya biar lebih mudah Karena susah sih kalau misalnya kita sambil review ya Nah kita buka aja ini gak ada caranya dan lain-lain Karena simple banget teman-teman Ini cuma gitu ya teman-teman nih kalau dilihat ya Cuma ditekan aja seperti kayak cutter biasa Dan ini bisa diganti di bagian belakangnya Nah ini ya teman-teman Jadi ini bisa untuk gantinya Pull Kita tarik aja Oke teman-teman Jadi ini tinggal ditarik aja di pull gini ya Ini isinya adalah Cadangan dari cutternya Ataupun plastik cutternya Sedangannya kayak gini nih teman-teman Tuh ya Jadi ini gak ada untuk ngatur apa-apa di bagian sininya ternyata Tuh Jadi ini cuma untuk naruh pisau nya aja Sedangkan pisau nya Kita tinggal tutup lagi Ini ya seperti cutter pada umumnya ya Jadi dia bisa ditarik ataupun didorong gitu ya Cuma ini gak ada penguncinya teman-teman Dan ini sebenarnya kesangkut ya teman-teman Karena ada kena lem ya Oke gak apa-apa Kita coba aja nih Kita potong bagian sini teman-teman ya Kalau lihat ini kan plastik ya sama-sama Tapi gak mungkin bisa kita potong pekerjaan terbiasa Nah kita kalau pakai ini teman-teman tuh Kita tekan Nah tuh teman-teman Ini udah-udah kepotong nih tuh Udah kepotong ya teman-teman ya Cuma tinggal dirusak Ditarik aja tuh Ya tuh Jadi ini mempermudah teman-teman Kalau memotong plastik-plastik apapun plastik yang keras Termasuk tadi ya fiber-fiber Jadi kalian bisa memotong pakai ini Karena apa? Karena kalau misalnya kita pakai ini Kalian bisa dapat hasil yang lebih rapi lah teman-teman Soalnya kalau misalnya kalian pakai cutter Ataupun pakai alat motong lainnya Misalnya kayak gergaji Ataupun apa Itu tuh gak rapi sih teman-teman Jadi ini lebih bagus lagi Untuk teman-teman yang pengen motong kayak fiber Ataupun plastik-plastik yang keras Ini pakai mereknya Tajima Yaitu plastik cutter Dan kalau kalian pengen beli Kalian coba cek aja di link deskripsi yang udah gue masukin Nanti kalian tinggal check out aja Ini merek Tajima Nanti kalau misalnya gue gak dapet yang seri ini Nanti gue masukin yang lebih bagus lagi lah teman-teman Intinya gue bakal masukin link deskripsi untuk plastik cutter Oke segitu aja teman-teman Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe channel ini See you on the next content Bye-bye Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati